Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Anak-anak, jumpa lagi dengan misnikah dalam pelajaran musik Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama Memindahkan nada dalam bentuk notasi balok Kedalam notasi angka Ataupun sebaliknya, memindahkan nada dalam bentuk notasi angka Kedalam notasi balok Atau biasa yang disebut dengan istilah Trampus nada Baik anak-anak, sebelum kita mencoba trampus nada Kita akan mengingat dua hal Yang pertama, letak dan urutan nada Ini sudah ada di papan tulis Urutan nada dalam bentuk notasi balok Dan juga notasi angka Lalu sudah pernah kita pelajari ya Nah, kemudian yang kedua adalah nilai nada Nilai nada ini masing-masing ketukan berbeda bentuknya Untuk nilai nada yang jumlahnya 4 ketuk Dia mempunyai bentuk dalam notasi balok Bentuknya bulan Kemudian dalam notasi angka Misalkan contoh nada 2 Dia diikuti 3 titik Kemudian untuk nada yang mempunyai nilai ketukan 3 ketuk Dia berbentuk putih Dan disertai 1 titik Kemudian penulisan dalam notasi angka Kemudian penulisan dalam notasi angka Masih dengan contoh nada 2 Dia diikuti 2 titik Kemudian berikutnya nada 2 ketuk Dia dalam bentuk notasi balok Berbentuk putih Kemudian dalam notasi angka Dengan contoh nada 2 Dia diikuti 1 titik Kemudian nada yang punya nilai 1 ketuk Dia berbentuk si hitam Berwarna hitam Dalam bentuk notasi angka Dia tidak diikuti titik Dan yang terakhir adalah Nada dengan jumlah ketukan setengah ketuk Dia mempunyai bentuk si hitam Dengan membawa bendera Atau ada garis di atasnya Kemudian dalam bentuk notasi angka Masih dengan contoh nada 2 Dia juga diberikan garis di atasnya Oke anak-anak semua Kali ini Miss Aken berikan contoh Bagaimana cara memindahkan nada Dalam bentuk notasi balok Ke dalam notasi angka Di sini sudah Miss berikan contohnya Kita coba untuk nada yang pertama Ini adalah nada yang terletak di garis bantu Dia adalah nada 2 Kita tulis dulu angkanya Angka 1 Oke lanjut Kita ke nada Untuk nilai ketukannya Dia berwarna hitam Maka tidak diikuti titik Oke untuk nada berikutnya adalah Masih sama Nada 2 Angka 1 Nah Dia mempunyai nilai setengah ketuk ya Karena ada garis di atasnya Maka kita berikan garis juga di atasnya Kemudian nada berikutnya adalah nada Re Terletak di bawah garis 1 Nah nada do dan re ini Masing-masing punya nilai setengah Kalau digabung bentuknya akan seperti ini Oke nada berikutnya adalah nada yang terletak di garis 1 Yaitu nada mi Berwarna hitam Dia punya nilai 1 ketuk Tidak diikuti titik Selanjutnya Nada mi Dan juga nada Far Kita tulis dulu angkanya Dia punya nilai setengah ketuk Kita berikan garis juga di atasnya Oke lanjut Disini ada garis para nada Maka di bawah juga kita beri garis para nada Oke kita lanjutkan Untuk nada berikutnya ada di garis 2 Yaitu nada sol Kemudian ada nada la Yang ada di spase 2 Dan nada sol kembali Dia punya tangkai Sama seperti yang di depan Dia punya nilai setengah ketuk Kita kasih garis juga Kemudian ada terakhir Ada di garis 1 Yaitu nada mi Nah kita lihat bentuknya Berwarna putih Maka dia akan diikuti oleh Satu titik Kita kasih garis kembali Mudah kan anak-anak? Demikian anak-anak Penjelasan dari miss Tentang Memindahkan nada Atau trampus nada Tugas kalian adalah Mengerjakan boksit Yang sudah miss sertakan di lesson key Selamat mencoba anak-anak Sekian dari miss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh